Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea Dan Ibu Yesus ada di situ Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu Ketika mereka kekurangan anggur Ibu Yesus berkata Ketika mereka kehabisan anggur Kata Yesus kepadanya Mau apakah engkau daripadaku Ibu? Saatku belum tiba Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan Apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi Masing-masing isinya dua tiga buyung Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu Isilah tempayan-pelayan itu penuh dengan air Dan mereka pun mengisinya sampai penuh Lalu kata Yesus dan bawalah kepada pemimpin pesta Lalu mereka pun membawanya Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu Dan ia tidak tahu dari mana datangnya Tetapi pelayan-pelayan yang mencedo air itu mengetahuinya Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu Dan sesudah orang puas minum Barulah yang kurang baik Akan tetapi Engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang Hal itu dibuat Yesus dikana Yang digalileah sebagai yang pertama Dari tanda-tandanya Dan dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaannya Dan murid-muridnya pun percaya kepadanya Demikianlah Injil Tuhan